assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali di channel youtube ramadhan asya wa miniatur otomotif kali ini kedapatan Megapro bro ini keluhannya itu ada kepocoran di tanki bro ya memang untuk mahkota dari motor batangan bro itu adalah mahkotanya ada di tanki bro kalau udah tambahan udah rusak atau penyok dan sebagainya ini akan mengurangi keindahan dari motor tersebut bro masuk kebocoran ini juga akan mengurangi keindahan dan juga akan bahaya bro manakala dibiarkan bro nah bagaimana cara pemeliharaannya bro sebenarnya kalau pemeliharaannya sebenarnya gampang bro cuman kadang kitanya ini malas mengerjakannya ya bro untuk tanki dari baru bro kalau pemeliharaannya menurut saya bro ya itu jangka tiga bulan harus dikuras bro dari situ kuras bersih untuk cara pengurusan pengurus pengurasannya sudah ada di video saya sebelumnya ya bro untuk menguras tanki ya bro sampai bersih benar-benar bersih nah jangka waktunya paling gak tiga bulan karena apa ya namanya tanki ini untuk batangan bro ya itu kapasitasnya besar bro sampai 9 bahkan 10 liter ya nah kalau dia diisi separoh otomatis dia ada ruang udara bro nah ruang udara inilah yang akan menjadi air jadi bensin mengikat ruang hampa udara ruang udara itu dengar akan menjadi air bro jadi air itu bukan masuk dari luar masuk ke dalam bro dari luar masuk ke dalam itu enggak tapi dari dalam ruang yang kosong ini diikat sama bensin menjadi air bro enggak tahu itu proses fisika atau kimia yang bagaimana saya enggak tahu yang jelas terjadinya begitu bro ditanya aja sama ahli kimia atau ahli fisika ya bro ya ini apabila kita kita beli motor baru khususnya batangan itu harus kita pelihara seperti turut paling enggak tiga bulan kita kuras ya karena kalau enggak kita kuras di dalamnya terkandung air bro ya air aduk adanya kalau air itu terus mengenang di pojokan-pojokan di endapan bawah ya lama-lama akan bikin korosi di tanknya tersebut bro lama-lama akan menjadi ropos seperti ini bro ini yang akan menyebabkan bocor bro ini tentunya akan bahaya sekali bro apabila ada kebocoran api di bagian busi atau yang lainnya itu pasti akan nyamper bro ini cukup amat sangat bahaya bro ya harus kita perhatikan nah harus ada waktu tiga bulan sekali untuk mengecek penggi broto kita kuras bro kalau males ya diserahkan kepada montir bro ya tongkosnya murah bro enggak mahal paling duit sekitar 20-30 bro barengan sama servis saja begitu bro nah kalau sudah terlanjur bocor bro kalau sudah terlanjur bocor ini banyak sekali antisipasi atau kondisi darurat itu bisa dengan sabun ya banyak cara dengan sabun kita kita lumurin yang berlubang bro nah kalau sudah sampai rumah harus kita tambah bro kalau pengen cepat bisa dengan lem besi bro kalau tidak terlalu banyak ya tidak terlalu besar seperti ini masih ini masih bisa dengan lem besi bro syaratnya apa caranya caranya untuk bagian apa namanya ini Lampung kita cepat bensin kita kuras bersih sampai tidak tersisa bensinnya terus otomatis tutup tangki juga kita copot terus bagian ini kita amplas bro amplas bersih ya kita amplas bersih jangan ada sisa-sisa oli ataupun pelumas atau bensin yang ini bro ini nanti apabila kita pada saat proses pengen lem akan mengurangi rekatnya lem tersebut bro dan juga jangan mengelem pada posisi ada bensin bro atau udah dikuras tapi ada tersisa bensin itu juga ngaruh bro karena uap bensin ini akan akan tidak apa namanya pengeringan di lem ini kurang bro kalau ada uap bensin bro caranya harus kita kuras benar-benar bersih demikian bro nanti kita lem untuk pengeleman untuk lubang segini ini cukup satu satu botol lebar satu lem besi itu bro yang campur ya berdekstonik bro yang ukuran gede atau dua yang ukuran kecil bro hanya bro sebisa mungkin dalam mengisi bensin ini full bro agar tidak ada ruang udara yang tersisa bro sebisa mungkin bro untuk awetan dari tanki tersebut bro kalau separoh apalagi cuma 10.000-20.000 sementara kondisi rest itu akan cepat mengakibatkan berair bro jadi demikian loh kita gunakan lem dekston yang lima menit saja bro biar cepat bro ya Hai ini ukuran kecil ini kayaknya cukup bro sebenarnya kalau pengen aman ukuran kecil ini adanya yang kecil ini bro di toko bro terdekat kita mulai bro perbandingannya 50-50 ya bro sabu banding sabu kenapa tanki gede atau tanki motor batangan bro yang sering kropos bro karena memang kita dalam mengisi tanki motor batang ini jarang sekali full bro ya kadang separoh kadang beberapa liter doang bro ya itu yang menyebabkan seringnya kropos bro karena timbul air di ruang kosong itu bro ruang udara di dalam tanki itu bro buktinya kalau motor bebek ya motor bebek biasa itu kenapa jarang sekali kropos karena kita sering full bro ya jarang sekali kita ngisi itu setengah atau beberapa liter saja kebanyakan full sehingga awet untuk tanki-tanki motor bebek biasa bro maka untuk menghindari maka sejak dini ya bro ya biar tidak karat maka sebisa mungkin sering kita isi secara full bro itu tips untuk biar awet bro dan juga pengurasan secara perkala tiga bulan sekali bro lanjut setelah itu kita aduk-aduk rata ya bro biar semuanya sempurna bro lebih dikitnya ngunti pro ya biar cepat ngering yuk sambil diputar-putar bro caranya bro dan juga dikitnyanya jadi kita lanjutkan ke dalam kawa-dua tonton terus Bro jangan di skip-skip video kali ini Bro karena kalau di skip nanti gagal paham bro sambil nyantai nyeruput kopi dan tonton terus video saya yuk lanjut ini lemnya kayaknya kurang bro mesti beli yang gede bro biar mantap bro nanti kita tambahin bro kayaknya kecil ini satu kurang bro lebih tebalnya kita beli lagi satu yang gede yang mantap jadi intinya ini untuk pengeleman caranya digelurak-gelurak begitu bro diputar-putar biar lapisan atas dan lapisan bawah itu nyampur kalau diseret atau di apa namanya tuh di ah apa sih ya tokin begitu ya itu kurang beruangan dulu lapisan itu akan cepet ngelotok bro caranya diputar-putar bro dia tuh pakai ini jangan dioles-oles begini jangan kalau dioles-oles begini dia kering itu akan timbul lapisan bro kalau muter-muter begini dia akan nyatu bro baik lapisan atas-bawah dia akan nyatu kalau di sudah rada kering loh belum kering banget 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 di sini apa namanya di garis begini dioles begini maka dia akan tipis terus kering terus ditimpa lagi itu akan timbul lapisan bro kalau model diputar putir-putir begini dia akan nyatu lapisan bawah atas dia akan nyatu kalau sudah rada kering loh belum kering banget tangan kita pakai air saja bro tangan kita pasangin air nah kemudian kita tekan-tekan bro untuk lebih memadatkan gitu bro kalau kita beli baru ini saya akan nyatakan kering ya biar padat ini sayang sekali bro kalau kita beli baru ini ini sekarang mahal bro sekitar sejuta setengah yang baru bro yang copotan saja bisa 500.000 ada yang 300 kualitasnya kurang bagus PR begitu ada 500 lebih dikitahkan 700 bahkan kalau copotan yang bagus loh cukup dengan lem modal 10.000 yang kecil bro ya atau 25.000 yang gede itu cukup untuk nambal yang kecil bro kalau udah lebar itu memang harus pakai las kalau cuman kecil-kecil bangsa ukuran 3 mili atau 2 mili lebarnya untuk lubang itu masih bisa dengan lem besi gitu bro rada kering kita rasain tangan kita bro ya tekan-tekan begini bro biar padat kalau pakai yang 16 jam boleh bro yang ada yang lama itu boleh silahkan cuma lama bro lebih bagus hasilnya memang lebih bagus hasilnya memang ini apa kebocor apa angkat bro Alhamdulillah pengeleman tanki sudah kelar bro dan aman bro aman terkendali tidak ada kebocoran lagi bro aman sentosa nggak bocor udah mudahan awet cuma modal 25.000 lem 2 biji teman-teman aman kembali bro mudah-mudahan awet kemudian mudah-mudahan bermanfaat yang belum subscribe silahkan subscribe yang punya channel kemudian subscribe ke saya pasti akan saya balas subscribe logo yang belum subscribe silahkan subscribe yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih dan selamat menonton beda video video saya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bye 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 selamat menikmati selamat menikmati